Ya, pemirsa dalam upaya menumbuhkan visi perdamaian dunia kepada anak-anak dan remaja. Lions Club Distrik 307A1 Indonesia, wilayah Jambi, kembali menggelar agenda tahunan Peace Poster Contest tahun 2023 dengan tema Dare to Dream. Melalui tema tersebut, para member sekaligus penyelenggara lompok berharap anak-anak bisa menyalurkan impian mereka dalam memujudkan perdamaian dunia melalui media gambar. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Lions Club Distrik 307A1 Indonesia, wilayah Jambi, menyelenggarakan Peace Poster Contest tahun 2023 bertempat di salah satu mal di kota Jambi. Pada minggu 8 Oktober 2023. Peace Poster Contest kali ini memiliki tema Dare to Dream, dengan tujuan agar anak-anak dan remaja dapat menyalurkan kreativitas dalam menggambarkan mimpi mereka terhadap visi perdamaian dunia. Kegiatan Peace Poster Contest ini diikuti sebanyak 27 peserta dari anak-anak sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Adapun penilaian lomba adalah kesesuaian karya beserta narasi dengan tema, serta komposisi gambar dan warna dari karya peserta. Acara ini juga disertakan dengan lomba mewarnai sebagai rangkaian acara yang diikuti sebanyak 100 peserta dari anak-anak kanak-kanak hingga sekolah dasar. Melalui kegiatan ini, para member Lions Club wilayah Jambi berharap dapat menemukan kader-kader terbaik yang akan memberikan sumpang sinya untuk Lions Club di masa depan. Pada hari ini, Lions Club Jambi mengadakan acara dengan judul Peace Poster Competition. Jadi, Peace Poster ini sebenarnya memberikan satu pengenalan atau pengertian tentang tema peace kepada anak-anak muda. Kita kan sering lihat dunia ini banyak konflik ya. Jadi, kita ingin menanamkan konsep peace. Nah, untuk yang tahun ini kita ada satu subtema dengan judul Dare to Dream. berani bermimpi. Jadi, kita ingin melihat impian anak-anak tentang perdamaian melalui media gambar. Nah, mudah-mudahan kita juga selain daripada itu dapat melihat banyak bibit-bibit kader-kader Lions Club muda yang mungkin bisa memberikan sumpang sinya di kemudian hari. Agenda Peace Poster Contest ini merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Lions Club secara serentak di seluruh dunia. Para member di tiap provinsi akan mengadakan lompat di wilayah masing-masing dan pemenangnya akan mewakili provinsi untuk dilombakan ke jenjang nasional hingga internasional. Suciati, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!